Benci bacanya, Bella Bonita naik pitam disumpahi cepat meninggal oleh netizen. Baru-baru ini, Bella Bonita mendapatkan perkataan yang tidak menyenangkan dari netizen yang menjadi hatersnya. Dikutip dari Grithot, Bella Bonita diketahui memang sempat membuat heboh, lantaran dirumorkan merebut Denny Cagnan dari sisi Happy Asmara. Hal tersebut membuat Bella Bonita dibanjiri hujatan dari banyak pihak terutama fans Happy Asmara. Bella Bonita pun memang sudah beberapa kali menanggapi tentang ujaran kebencian yang dia dapatkan di sosial media. Tetapi, ada beberapa di antaranya yang membuat dirinya naik pitam dan ngamuk bukan main. Selebgram Bella Bonita baru-baru ini merespon dengan amarah kepada seorang netizen yang memberikan doa buruk pada dirinya. Momen ini dilakukan setelah Bella Bonita berbagi momen pemakaman neneknya yang baru saja meninggal dunia. Istri Denny Cagnan tersebut membagikan pesan negatif yang dia terima melalui Instagram story-nya. Dalam pesan tersebut, sang netizen secara tulus memulai dengan mengatakan, Innalilahi wa inailaihi rojiun bel, nenekmu meninggal bel, semoga selanjutnya ya bel. Netizen ini mencoba memberikan doa dan simpati atas kehilangan Bella Bonita. Namun, Bella Bonita merespon dengan amarah. Bella Bonita menegur sang netizen dengan nada yang keras, mengatakan, Minimal, kalau udah benci yaudah niat berduka gak usah nyukurin utikku juga ya mbak. Masih tenang kok hidupmu gak aku sebar siapa. Bella Bonita juga mengungkapkan, bahwa terdapat banyak pesan kejam lainnya yang dia terima dari haters. Tetapi dia memilih untuk tidak membagikannya. Banyak yang lebih kejam-kejam sih, cuman yaudahlah ya, kasih contoh satu cukuplah. Sambung Bella Bonita, namun sayangnya, reaksi Bella Bonita tidak membuat sang netizen mengurangi kata-kata buruk. Bahkan, dalam komentar-komentar berikutnya, sang nenek Bella Bonita juga terseret dalam cacian tersebut. Bella Bonita menyimpulkan dengan mengatakan, Masih gak sebegitu kasar sih. Tapi benci bacanya, Uti yang gak tau apa-apa dikatain. Wah, wah, SDM, SDM.